Baiklah teman-teman kita berjumpa lagi di Cryptopedia dan kembali kita akan melakukan Dior untuk sebuah token yaitu token yang kita akan research kali ini adalah Arifa Digital teman-teman atau ARV Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, sudah ada yang kenal karena ini bukan token yang bisa dibilang baru tapi sudah agak lama karena launchingnya juga sudah lumayan kira-kira 1,5 sampai 2 tahunan yang lalu Jadi bukan barang baru dan saya yakin teman-teman sudah ada yang punya tokennya ini bahkan atau paling tidak minimal itu kenal soal Arifa Digital ini atau Arifa Digital itu apa Dan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan riset dengan Dior saya sendiri tersesuai dengan yang selalu di ucapkan oleh banyak orang selalu NFV dan selalu Dior Maka kali ini saya akan melakukan Dior untuk token Arifa ini Dan segera saja untuk menyikat waktu kita akan mulai Dior Arifa Digital ARV Ini sudah ada website-nya teman-teman ya jadi Arifa.digital buat teman-teman yang belum tahu Arifa Digital website-nya seperti ini Tampilannya kalem teman-teman ya Ada return-nya juga Dan kalau di sini partner-nya itu sudah lumayan jadi dia lumayan sering nongol di berita Jadi kredibilitasnya dan integritasnya itu kurang lebih cukup mumpuni lah atau cukup diakui Karena banyak sekali Yahoo Finance ada Investing.com ada Business Installer Market Watch Nasdaq Kemudian Capital.com Apalagi nih Token Post BTC Manager Token Ekonomis Jadi dia cukup lumayan terkenal teman-teman Di antara media-media yang ada Terutama media-media yang berbau ekonomi dan bisnis Dan juga yang berbau kripto Cukup banyak Kemudian partner-nya dia juga dilihat di sini juga lumayan Ada Safe File Metamask Kemudian ChaseNow Trust Wallet Coin98 OKSE Future Innovation Summit Dan sebagainya Banyak sekali Wardarian Atomic Wallet Now Wallet Binance Wallet Coinbase Wallet Now Payment Crypto.com juga ada BNB Chain tentunya Seperti itu Kemudian juga di sini ada beberapa website CoinMarketCap CoinGecko Watcher Guru PancakeSwap Coinbase Binance Jadi ini bukan token yang Ngumpet-ngumpet Karena dia berani nongol Berani bicara di depan publik Di depan umum Sehingga banyak dikenal oleh Kalangan Investor dan pelaku dunia kripto Kurang lebih seperti itu Karena memang dia bidangnya soal turism Jadi mau gak mau Dia harus nongol Karena ingin digunakan oleh Banyak orang Ya itu pilihannya adalah Keluar Menampakkan dirinya Agar dikenal orang Dan kemudian dipakai oleh orang Seperti itu Dan kemudian Kita akan mulai penjelasan soal Arifah ini Dengan infografis yang sudah disediakan oleh Arifah sendiri Oke yang pertama seperti ini Dia launching twitternya Page Twitternya resmi Itu tanggal 27 Bersama dengan launching tokennya Arifah seperti ini Dan kemudian Penjelasannya adalah Ini adalah New generation travel and tourism payment and reward system Created by cryptocurrency Kurang lebih seperti itu Dan kemudian Kenapa turism Karena turism itu memiliki Cakupan bidang yang sangat luas Mulai dari oil export Produk-produk makanan Hingga transportasi automobiles Dan selanjutnya Industri turism sendiri Merupakan industri yang cukup lumayan Karena menghasilkan pendapatan atau penghasilan Sekitar 10% dari total global GDP Jadi seluruh dunia itu 10%nya itu adalah Sumber uang yang dihasilkan dari dunia pariwisata Dan turism dan travel Dan ini adalah Sambutan dari Arifah digital Arifah bot Perkenalan daily Untuk semua para pelaku kripto dan transportasi travel Ini juga ada Ngiming-ngiming Untuk win a free holiday Kalau teman-teman pakai Arifah ini Dengan frekuensi yang cukup lumayan Kemudian ini adalah salah satu Produk yang ditawarkan oleh Arifah Yaitu Easy money transfer Tanpa harus ribet Menggunakan swift dan sebagainya Dan kemudian Juga keunggulan lainnya adalah Gak terbatas Jadi gak terbatas negara Gak terbatas jumlah Dan gak terbatas waktu Kemudian dia juga Mementingkan privasi Jadi gak perlu Share data lagi Soal kredit card Bank account Bank credit Dan seterusnya Teman-teman cukup Menggunakan kripto ARV Untuk melakukan booking Reservasi Baik itu pesawat Transportasi Sampai booking hotel Dan juga booking mobil mungkin Dan juga booking-boking tempat wisata Bisa digunakan Dan keunggulannya lainnya Karena hanya di install di handphone Melalui apps Jadi gak perlu dompet Gak perlu berbagai macam kartu Yang bikin dompet jadi tebel Dan seterusnya Seperti ini Ini adalah twitter resminya Teman-teman ya Followernya 155.000 Cukup lumayan Cukup banyak Jangan sampai salah teman-teman ya Ini Arifah digital Udah centang biru Dan kemudian Kita lihat di Market cap Kain market cap Seperti apakah Jadi rankingnya Udah masuk seribu besar teman-teman ya 796 Tepatnya Basisnya juga lumayan 730.000 Harganya masih murah 1,53 Atau 1,5 rupiah Mungkin ini karena Beris Jadi Harganya hanya segini Padahal kalau kita lihat dari Maksimal supplynya itu Hanya sekitar 100 miliar Teman-teman Jadi gak banyak ya Harusnya dengan supply yang hanya Sekitar segini Harganya itu gak mungkin segini Pasti lebih jauh di atas itu Mungkin 100 rupiah Di atas itu mungkin Maybe Dugaan saya Tapi karena beris Masanya crypto lemang lagi Gak bagus Dan juga dia launchingnya Juga di masa pandemi Dimana pandemi orang Cenderung untuk tinggal di rumah PPKM istilahnya Atau PSBB Gak pergi kemana-mana Cenderung cari aman Dan gak traveling Ke dunia manapun Apalagi traveling juga di ban Gak ada pesawat Sehingga itu berdampak buruk Dan negatif Buat Arifah sendiri Untuk harganya Untuk harganya seperti ini Teman-teman Satu tahun terakhir Terlihat sekali drop ya Ya Raudi maklumi Karena memang Adanya Pandemi Dan juga Crypto yang lagi Beris Tidak bisa ngapa-ngapain Seperti itu Jadi mungkin nanti Setelah Pandemi Benar-benar Seusai Di seluruh dunia Orang mulai akan berpergian Liburan Pariwisata kemanapun Potensi Arifah Akan kembali Mulai muncul dan nampak Sehingga digunakan oleh orang Dan harganya juga akan Kembali merangkak naik Kurang lebih seperti itu Sehingga kalau menurut saya Kalau Arifah ini Potensi kedepannya itu Cukup besar teman-teman Hanya saja Hambatannya juga Besar juga Karena selain pandemi Dan juga Masa kripto yang beris Resesi ekonomi juga Mengancam tahun depan Sehingga sepertinya Arifah juga masih harus Berjuang dan struggling Untuk melewati Masa-masa resesi Di tahun-tahun ke depan Seperti itu Jadi kira-kira itu Teman-teman Profil untuk Arifah kali ini Mungkin teman-teman Bisa lihat sendiri ya Bisa cek sendiri Websitenya Arifah digital Seperti ini Dan ini ada Roadmapnya Sekalian teman-teman ya Jadi roadmapnya Dari quarter 1 2022 Sampai sekarang Quarter 4 2022 Ini mungkin teman-teman Tidak kelihatan Kalau tulisannya Kecil-kecil seperti ini Tapi kurang lebih Saya jelaskan saja Publishing Arifah Wonderland Beta Kemudian launching Arifah Club Alpha Version Launching di Arifah Voting Arifah Presentation Di GTA Slider sama di Bali Ini kayaknya Tidak hadir teman-teman Karena di saat yang bersamaan Saya cek di Twitternya Arifah itu Lagi ada di Sevilla Di Sevija Di Spanyol Untuk acara Europe Tourism Forum Dan sebagainya Jadi mereka bertabrakan Schedulnya Dan tidak mungkin Ada di sini Kemudian selanjutnya Audit by Credible Company Oke Dan publication The 2023 Roadmap Ini juga belum ada Teman-teman Publication Karena ini sudah hampir Satu bulan lagi 2022 Habis Tinggal Desember doang Tapi roadmapnya Untuk tahun depan Belum ada Saya tidak tahu Apakah belum sempat Atau baru dibikin Tapi yang jelas Belum ada Oke Seperti itu Dan saya kira Itu sudah semuanya Teman-teman Profile dari Arifah ini Dan selanjutnya Kita akan Melihat Perjalanan Dan dinamika Dari Arifah ini Teman-teman Pasca di launching Sampai sekarang Di video yang kedua Nanti ya Tapi Sebelum itu Saya akan bikin dulu Rekapan Dior Profile Arifah Kita akan mencoba Untuk melihat Sesi positif dan negatifnya Secara objektif Yang meliputi Kritikan-kritikan Dan juga Support-support Untuk Arifah Seperti itu Biar teman-teman Enak Melihatnya Oke Dan saya kiranya itu Terima kasih banyak Sudah memastikan Tetap di Cryptopedia Dan kita berjumpa lagi Di video Dior Arifah Yang berikutnya Oke Thank you very much And bye for now Terima kasih telah menonton